Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Hari ini kita bertemu di mata pelajaran PKKR Pemeliharaan Kelistrikan Kendara Andingan KD 4.3 Yaitu merawat secara berkala Sistem starter Jadi setelah proses pemeriksaan kemarin Pada video sebelumnya Proses pengetesan Baik pull, hold, kembalinya pinion Dan tes tanpa beban Dari proses tersebut diketahui masalah yang ada pada motor starter Selanjutnya Kita lakukan adalah proses overhaul Oke Untuk bersingkat waktu saja kita mulai dengan Mengingat kembali komponen motor starter Sebelum overhaul ya Jadi Komponen motor starter ini Seperti yang pernah anda pelajari Dan hari ini detail Ini ada pinion gear Drive lever Pegas Magnetic suite ini segini Disini ada terminal 30 50 Dan terminal C Ada komputator Ada brush Ada fill coil Ada armature Ada armature Silahkan kalian pelajari Kalau perlu di pause Supaya kalian bisa memperlambatnya Oke Kita masuk ke komponen motor starter Secara detail Ada bearing cover Long plate Spring Rubber Karet ini ya Drag ball Sama komputer Airframe Ini komputer airframe Brush holder Fill frame Armature Stutter class Stop collar Snap ring Drive housing Drive lever Magnetic suite Oke Kita mulai dengan membongkar Melepas end frame Lepas end frame Lepaskan skrup Dan bearing cover Dengan menggunakan Thickness kick Ya Thickness kick Periksa celah Dorong armature Celah dorongnya Sekitar 0,6 mm Oke Terus kita lepas Stutter class Stutter class Atau kopling stutter Ya Dengan menggunakan Oping dorong Stop collar Didorong stop collar Masuk mengarah Kedalam Kesini ya Dengan Menggunakan Oping Lepaskan snap ring Ini snap ringnya Lepaskan stop collar Dari armature Oke Kita lanjutkan Dengan Melepas brush Dan brush holder Ini Brush atau brush holder Disini Di bagian belakang ya Itu Dengan cara Menggunakan Kawat baja Nah ini Kawat baja Ditarikan pada Ini spring Pegas Sikat Menggunakan Kawat baja Tarik dan Bebaskan Pegas brush Dan lepaskan Brush dari brush holder Selanjutnya Tarik brush holder Dari armature Setelah membongkar brush Kita lanjutkan Proses Pemeriksaan komponen Pemeriksaan komponen Pertama Kita periksa Armature Dan Komutator Kita lihat Armature Dan komutator Jadi anak-anakku Armature Dan komutator Itu satu Komponen Seperti satu Set Susah Untuk dipisahkan Jadi Ketika Memperiksa armature Pastikan Komutator Tidak terhubung Dengan masa Pastikan Ini komutator Tidak terhubung Dengan Masa Dengan Menggunakan Apometer Setelan pada O-meter Periksa bahwa Tidak ada hubungan Antara Komutator Dengan armature Coil Core Apabila Terdapat hubungan Maka Ganti armature Jadi Setelah Langkah tersebut Periksa Komutator Periksa Komutator Apabila Segmen-segmen Ini Itu harus Ada hubungan Jadi Antar segmen Itu harus Berhubungan Pada Komutator Jika tidak Ada hubungan Ya Berarti Komutator Nanti Kalau tidak Sebelum itu Anda periksa Dulu Komutator Dari kemungkinan Kotor Jika perlu Amplas dulu Menggunakan Amplas 400 Atau Dibubut Tapi Itu Kemampuan Itu Miring Anak Pemesinan Anda bisa Membubut Di tempat Yang lain Kita lanjut Pada Pemeriksaan Komutator Memeriksa Runout Itu Artinya Seperti Keolengan Ini Dialidikator Ini Kita Diletakkan Di Ragum V V Blok Ini Kita Putar Terus Disini Akan Bergerak Atau Tidak Kalau Bergerak Artinya Terjadi Keolengan Jadi Pemeriksaan Runout Komutator Itu Lingkaran Maksimumnya 0,4 Millimeter Keolengan 0,4 Millimeter Apabila Runout Lebih besar Harga Maksimum Dari Harga 0,4 Perbaiki Perbaiki Dengan Dibubut Kita Lanjutkan Pengukuran Diameter Komutator Pengukuran Diameter Komutator Menggunakan Jangka Sorong Sketch Smart Diameter Standarnya Bergeser 28 Millimeter Tapi Karena Keausan Bisa Saja Diperbolehkan Sampai 27 Millimeter Tapi Kalau Kurang Dari Itu Maka Sudah Waktunya Armature Itu Diganti Terus Memeriksa Segmen Jadi Disini Ini Namanya Segmen Segmen Komutator Ada Segmen Segmen Kalau Diperbesar Seperti Ini Periksa Semua Segmen Dan Keadanya Harus Bersih Terbebas Dari Bahan Asing Debu Atau Segala Macam Kedalamannya Itu Paling Tidak 0,6 Millimeter Kalau Kurang Itu Paling 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 Tid Tidak 0,12 Millimeter 0,12 Kalau Kurang Dari Itu Anda Harus Membuat Celah Lagi Dikoroi Celahnya Menggunakan Daun Gergaji Tapi Haluskan Sisi Luarnya Oke Kita Periksa Selanjutnya Yaitu Periksa Fill Coil Ini Fill Coil Kita Bungkan Periksa Fill Coil Dari Kemungkinan Sirkuit Terbuka Itu Dengan Cara Menggunakan Ommeter Periksa Hubungan Antara Kabel Brass Dan Fill Coil Antara Kabel Brass Itu Harus Terhubung Bila Tidak Ada Hubungan Ganti Fill Frame Terus Yang Kedua Periksa Bahwa Fill Coil Tidak Berhubungan Dengan Massa Fill Coil Tidak Berhubungan Dengan Massa Dengan Menggunakan Ommeter Pastikan Bahwa Antara Ujung Fill Coil Dan Fill Frame Tidak Ada Hubungan Nah Kalau Ini Ada Hubungan Berarti Ganti Fill Frame Oke Kita Lanjut Kepemeriksaan Magnetic Switch Ini Magnetic Switch Magnetic Switch Itu Cukup Anda Dorong Menggunakan Jempol Saja Dorong Kedalam Sana Terus Dilepas Jika Terlepas Kembalinya Halus Tidak Tersendat Berarti Masih Bagus Pastikan Kembali Dengan Cepat Posisi Semula Ini Ada Pegas Kalau Tidak Berarti Pegas Kemungkinan Bermasalah Tapi Penggantian Pada Seluruh Magnetic Switch Kita Periksa Pada Terminal Terminal Yang Ada Pada Magnetic Switch Ada Tiga Terminal 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 30 Dan Terminal C Terminal 30 Itu Ke Sumber Arus Terminal 50 Kunci Kontan Oke Melakukan Tes Sirkuit Terbuka Pull In Coil Dengan Menggunakan O-meter Periksa Hubungan Antara Terminal 50 Dengan Terminal C Terminal 50 Dan Terminal C Yang Ini Bila Tidak Ada Hubungan Magnetic Switch Ini Memang Harusnya Diganti Terus Lakukan Tes Sirkuit Terbuka Pada Hold In Hold In Itu Anda Menghubungkan Antara Terminal 50 Dengan Terminal Pada Bodi Dengan Menggunakan Ohm Meter Tentunya Ohm Meter Atau Avometer Disetting Pada Ohm Atau Hambatan Jadi Ini Jika Tidak Ada Hubungan Terminal 50 Dengan Bodi Tidak Ada Hubungan Maka Perlu Ganti Magnetic Switch Oke Kita Lanjut Ke Stutter Clutch Stutter Clutch Mana Stutter Clutch Ini Stutter Clutch Stutter Clutch Anda Periksa Pertama Kali Gigi Binion Dulu Binion Gear Dan Splinted Gigi Binion Pastikan Tidak Ada Cacat Tidak Ada Rompal Atau Hilang Satu Giginya Karena Kalau Hilang Satu Giginya Nanti Transfer Putaran Kering Gair Itu Akan Bermasalah Terus Kita Periksa Copling Dengan Cara Anda Memutar Ke Searah Jarum Jam Dan Kebalikan Dengan Jarum Anticlock Ways Kalau Ke Kanan Searah Jarum Jam Itu Harus Bebas Bisa Diverutar Tapi Kalau Kekiri Itu Harus Terkunci Kalau Kedua-duanya Berputar Bebas Berarti Dia Sudah Rusak Oke Kita Lanjutkan Ke Pemeriksaan Brush Brush Atau Sikat Sikat Ada Disini Tampak Satu Dua Itu Diukur Panjang 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 Sikat Yang Standar Itu 16 Millimeter Jadi Tapi Kalau Digunakan Secara Terus Merus Kan Otomatis Dia Aus Aus Itu Berkurang Maka Berkurang Itu Panjang Minimum Adalah 10 Millimeter Kalau Panjang Sikatnya Kurang Dari Itu Ya Diganti Jangan Lupa Nanti Di Amplas Sesuai Dengan Bentuk Komutator Dengan Jalan Di Amplas Oke Kita Periksa Lagi Bagian Yang Lain Pegas Brass Pegas Sikat Pegas Sikat Seperti Ini Caranya Menggunakan Full Skill Menggunakan Dibar Ini Di Di Periksa Kita Lihat Ya Menggunakan Brush Spring Ukur Beban Brush Spring Dengan Menggunakan Full Skill Bacalah Full Skill Standar Beban Terpasang Itu Begitu Terlepas Itu Harus Sekitar 1,4 1,6 Kalau Minimum Terpasang 1 kg Bila Beban Terpasang Di bawah Harga Minimum Gantilah Berarti Begasnya Sudah Lemah Sekarang Diperiksa Tentang Brush Holdernya Ini Brush Holdernya Periksa Isolasi Artinya Ketersekatan Artinya Tidak Hubungan Jadi Tidak Boleh Ada Hubungan Jadi Dengan Menggunakan Ohmeter Ini Pastikan Bahwa Brush Holder Positif Tidak Berhubungan Dengan Brush Holder Negatif Ini Positif Dengan Negatif Tidak Ada Hubungan Bila Terdapat Hubungan Ya Otomatis Harus Ganti Brush Holdernya Gantilah Selanjutnya Merakit Merakit Kunci Kunci Soket Pada Tempatkan Pada Stuff Groove Terus Dengan Ragum Ketatkan Snap Ring Pastikan Bahwa Snap Ring Itu Dizepit Dengan Baik Dengan Menggunakan Obeng Dorong Pinian Untuk Menggeser Stop Collar Menumpang Pada Snap Ring Begitu Anak Aku Proses Overhaul Di Motor Stutter Semoga Anda Bisa Mahamin Kalau Tidak Paham Silahkan Anda Bisa Tanya Di Group Berhati Cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi